Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Rizka Maulidasani dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya anak-anak Bagaimana kabarnya? Baik kan? Nah sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Berdoa mulai Berdoa selesai Amin Pada pembelajaran pagi hari ini, ibu akan membahas mengenai sejarah wajib kelas 11 KD 3.3 Menganalisi strategi perjuangan pada masa pergerakan nasional Indikator yang akan ibu bahas pada pagi hari ini adalah dua indikator Yang pertama adalah latar belakang pergerakan nasional dan yang kedua adalah organisasi-organisasi pada masa pergerakan nasional Nah pada tahu semua kan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini membahas dua indikator penting yang akan ibu bahas selama pembelajaran pagi hari ini Apa sih pergerakan nasional? Pergerakan nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa dari semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan publik Indonesia Kalian tahu nggak sih apa latar belakang munculnya pergerakan nasional di Indonesia? Terdapat dua latar belakang, yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal Faktor internal merupakan faktor dari dalam dan faktor eksternal faktor dari luar Apa saja kah faktor-faktor yang dari dalam? Yang pertama adalah kejayaan bangsa Indonesia sebelum kedatangan bangsa barat Yang kedua, penderitaan rakyat akibat politik dernaik Yang ketiga, adanya diskriminasi sosial Dan yang keempat, adanya Indonesia harus melawan penjajah Dan yang kelima, munculnya golongan-golongan terpelajar Nah, setelah itu, apa saja kah faktor-faktor dari luar atau faktor eksternal? Yang pertama adalah adanya kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 yang menyatakan dan membangkitkan bangsa-bangsa Asia untuk melawan bangsa barat Pada masa penggerakan nasional, ini dibagi menjadi tiga masa Yang pertama, masa pembentukan Ini terjadi pada tahun 1908-1920 Dan yang kedua adalah masa radikal Masa radikal ini bisa disebut dengan masa non-kooperatif Non-kooperasi Yang terjadi pada tahun 1920-1930 Dan yang ketiga, ini adalah masa moderat Atau masa kooperasi Yang terjadi pada tahun 1930-1942 Yang pertama adalah masa pembentukan Yang terjadi pada tahun 1908-1920 Pada masa pembentukan tahun 1908-1942 Ini yang pertama adalah organisasi Budi Utomo Budi Utomo ini dididikan oleh Dr. Sutomo di Batavia Yang terjadi pada tanggal 20 Mei 1908 yang diperkasai oleh Dr. Wahidin Sudiro Busodo Yang kedua adalah Sarekat Islam Sarekat Islam ini berdiri pada tanggal 10 September 1912 Pada tahun 1927, Sarekat Islam ini pecah menjadi dua kelompok Yang pertama adalah Sarekat Islam Yang berpusat di Semarang Dengan tokohnya Semaun, Alimin, dan juga Darsono Yang kedua adalah Sarekat Islam Putih Yang berpusat di Yogyakarta Dengan tokohnya Hos Cokro Aminoto Agu Salim, dan juga Abdul Mu'is Tujuan Sarekat Islam adalah untuk mengajukan semangat dagang masyarakat Indonesia Menjalankan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari Selanjutnya, yang ketiga adalah Organisasi Industri Partij Industri Partij Yang biasa di Sapa Ada IP Itu merupakan organisasi yang berdiri di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 IP ini merupakan organisasi politik pertama di Indonesia Dengan tokohnya Dr. E.F. Dosh Dogen Dr. Ciptomang Kusumo Dan juga Raden Masuari Surya Ningrat Ya atau biasa disebut dengan tiga serangkai Organisasi pada masa radikal ini Yang kedua adalah PI atau Perhimpunan Indonesia PI ini biasanya disebut dengan Indischio Ferenjin Yang berdiri pada tahun 1908 di Belanda Pelopor pembentukan organisasi ini adalah Sultan Kasayangan Soripada dan Raden Masnoto Suroto Partai Nasional Indonesia ini lahir di Bandung pada tanggal 4 Mei 1927 Tidak terlepas dari keberadaan Eligimene Studier Club Lahirnya Partai Nasional Indonesia juga didatar belakangi oleh situasi sosiologi politik yang sangat komplek Masa yang terakhir yaitu yang ketiga adalah masa radikal Atau masa non-kooperasi yang terjadi pada tahun 1920 sampai 1930 Di sini terdapat beberapa organisasi-organisasi yang ada Yang pertama adalah PKI PKI ini merupakan Partai Komunis Indonesia Yang secara resmi didirikan pada tanggal 23 Mei 1920 Berdirinya PKI tidak terlepas dari ajaran Marsis Indonesia dan menyatakan tujuannya adalah Indonesia mulia dan sempurna Bukan Indonesia merdeka Tokoh-tokoh dalam organisasi ini ialah Sutomo, Barhanadi, Wurfaningrat, Sukaljo Wirjo Pranoto, dan juga Raden Mas Margono Joyo Hadi Pusumo Organisasi yang kedua adalah GAPI Merupakan gabungan politik Indonesia Merupakan sebuah asosiasi-asosiasi dalam bidang politik Indonesia Yang menyatukan semua dalam Angkatan Bersenjata Nasional Lembaga ini telah didirikan pada tanggal 21 Mei 1939 Atas Prakarsa Parindra di Jakarta Pendiri GAPI ini merupakan seorang tokoh yang bernama Muhammad Husni Tarman Tujuan GAPI ini adalah untuk menuntut sebuah pemerintahan Belanda Agar Indonesia mempunyai sebuah parlemen sendiri Sehingga GAPI ini mempunyai sebuah slogan dalam parlemen Indonesia Organisasi yang ketiga ialah organisasi keagamaan Organisasi ini terdapat beberapa macam teragamnya Yang pertama adalah Muhammadiyah Muhammadiyah didirikan di kampung kauman Yogyakarta oleh Muhammad Darwis Muhammad Darwis yang kemudian dikenal dengan K.H. Ahmad Dahlan Pada tanggal 18 November 1912 Yang kedua adalah NU atau Nahdlatul Ulama Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya Tokohnya ialah K.H. Wahab dan juga K.H. Hassim Ashari Yang ketiga adalah Majelis Islam Aklah Indonesia atau MIAI Didirikan di Surabaya pada tahun 1937 oleh K.H. Mas Manshur atau Persis Ini didirikan di Bandung pada tanggal 12 September 1923 Oleh K.H. Hamzah dan Muhammad Yunus Selanjutnya adalah Al-Irsyah Al-Irsyah didirikan pada tanggal 6 September 1914 di Jakarta Yang dipimpin oleh Syekh Ahmad Sukarti Asori Dibantu oleh dua sahabatnya yaitu Syekh Muhammad Toyib Al-Magribi Dan Syekh Muhammad Bil Abdul Hamid Al-Sudani Selanjutnya adalah Organisasi Pemuda Pada organisasi pemuda ini terdapat beberapa organisasi-organisasi penting Yang pertama adalah Trikoro Darmo Trikoro Darmo lahir di Jakarta tanggal 7 Maret 1915 Yang ditokoi oleh Dr. Satiman, Kadarman, dan juga Su Nardi Yang kedua adalah John Java John Java John Java ini lahir pada tanggal 12 Juni 1918 Yang merupakan pergantian nama dari Trikoro Darmo menjadi John Java Yang selanjutnya ialah Organisasi Perempuan Organisasi Perempuan ini juga terdiri dari berbagai organisasi-organisasi penting Yang pertama adalah Putri Mardika Merupakan organisasi perempuan tertua bagian dari Budi Utomo Yang tujuannya ialah memberikan bantuan, bimbingan, dan juga penerangan kepada perempuan Pribumi dalam menuntut pelajaran serta menyatakan pendapat di muka umum Selanjutnya adalah Kautamaan Istri Kautamaan Istri didirikan di Bandung tahun 1941 oleh Dewi Sartika Nah saya rasa materi yang ibu sampaikan tadi mengenai pergerakan nasional di Indonesia Yang meliputi dua pokok bahasan yang pertama adalah latar belakang munculnya pergerakan nasional di Indonesia Yang menyebabkan terbentuknya organisasi-organisasi pada masa pergerakan nasional di Indonesia Saya rasa kalian sudah pada paham semua kan ya Nah untuk itu Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini Apabila ada salah kata pengucapan Ibu mohon maaf sebesar-besarnya Akhiru salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!